Halo, selamat datang kembali di channelnya Kang Azam hari ini kita akan melanjutkan bagian kedua membuat sebuah mockup kosmetik disini saya sudah mempunyai file pngnya nah ini bisa kalian download ya linknya ada di deskripsi ini berguna untuk kalian jika ingin menjadi seorang kontributor privik atau kontributor di microstock lain dan nantinya kita hanya mengedit bagian yang lain ya kita namakan RAW nah ini juga untuk tips di privik yang pertama kita buat dulu sebuah background nah background ini kita taruh di bawah layer RAW nah kita namakan BG kalau sudah seperti ini tinggal dikasih warna saja pencet G lalu pilih warnanya untuk contoh kali ini saya akan menggunakan warna kuning nah seperti ini bisa kalian edit ya atau ubah perlu kalian ingat untuk ke freebik itu kita hanya membutuhkan dua file ini ya background sama file RAW nya atau file mentahannya yang nanti bisa diedit oleh para pembeli ya sebenarnya ini sedikit sih yang mau saya edit yang pertama saya akan menambahkan sebuah apa ya namanya itu bayangan pepohonan atau bayangan daun ya kita ke file lalu place embedded jadi pilih pepohonan yang kalian mau ya disini saya menggunakan sebuah daun palem ya kalian bisa cari aja palem leaf nah ini saya akan buat menjadi bayangan ya jadi seolah-olah ini tuh nempel ke background pertama kita ke ini lalu ke solid color kita ubah warnanya ke hitam kursornya disini lalu klik kanan terus klik create clipping mask nah kalau sudah kayak gini tahan save lalu pilih yang ini atau si desain ini atau si gambar pohon ini di gambar daun ini ya lalu klik kanan merge layer kalau udah kayak gini tinggal diturunin filmnya nah ini masih nampak kasar ya belum halus gitu belum di blur maka dari itu kita kita pergi ke filter lalu blur lalu pilih gaussian blur atau motion blur bebas ya saya pakai gaussian blur kita kurangin dan kita pasin aja nah seperti ini cocok kita akan tarik kesini nah jadi si bayangannya itu terkesan nyampe ke mockup ya setelah nggak sama sekali oke kita lanjut ke bagian lainnya biasa file place embedded pilih yang ini saya akan contohnya ini namanya apa ya daun apa saya lupa lagi pokoknya cari aja daun 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 apa ya tropik tropik plan ini saya akan simpan disini di belakang simbol di belakang gula ini ya kita tarik saja ke bawah layer raw ya nah seperti ini tinggal di atur-atur aja terus kontrol tp bisa di rotasi nah kayak gini kayak kalau mau dibuat bayangannya bisa nah siniin aja tapi untuk kali ini saya tidak akan memakai bayangannya lanjut yang ini kontrol j aja biar bisa di duplikat terus tarik ke atas layer raw lalu simpan disini kontrol t dan rotasi oh sorry ini seharusnya bener di bawah layer raw ya saya kunci dulu ya oke kita kembali ke sini kontrol t lalu di edit aja di rotasi nah sekarang kita akan kasih nih bayangannya pertama kita kontrol j dulu karena ini untuk bayangan lalu ganti solid color nya itu warna hitam terus klik kanan create clipping mask lalu tahan sip dan pilih layer yang ada di bawahnya klik kanan lalu merge layer kita lihat nah seperti ini ya kita simpan lagi nih di bawah layer daunnya yang ini di kunci aja oke kira-kira segini ya nah kalau sudah seperti ini kurangin filmnya oke opacity nya juga lalu pergi ke filter dan blur lalu pilih gaussian blur kita atur aja lagi nah kayaknya ini cocok coba segini deh nah segini nih kayaknya bagus sebenarnya ini udah sih tinggal di save aja karena ini juga udah bagus udah bisa lah di submit ke free pick saya akan ganti lagi warnanya yang lebih soft aja yang lebih halus nah ini nah misal kalian ingin menambahkan efek kayak jendela bisa tinggal tambah layarnya pencet P lalu ganti filenya warna hitam dan stroke nya biarkan seperti ini ya tinggal ke sini ke sini bebas sih mau kemana aja tinggal enter lalu filenya kurangin sama sih caranya yang kayak tadi filter blur dan gaussian blur pilih convert to smart object nah jadi kayak gini misal kalian pengen kayak gini silahkan bisa ya ini kayaknya kurang atau mau kayak gimana silahkan terserah tinggal tambahin aja oke sudah selesai dan sekarang tinggal tambahin nih disini karena kita akan membuat ini untuk submit ke free pick jadi disini pakai tulisannya wajib pakai tulisan image pakai huruf besar semua image not included atau bahasa kitanya semua gambar yang ada disini kecuali si file mentahannya file rawnya itu tidak termasuk ya jadi aman dari cipta ya nah ini ada satu masalah nih ini kalian harusnya dibuat desainnya di Photoshop ya karena ini kan mengandung aku cipta nih si desain ini karena saya hanya mau menggunakan ini untuk contoh jadi nanti kalian tinggal buat desainnya lagi ya di Photoshop oke image not include disini juga enggak papa oke tinggal di save aja nah ini di save nya itu ke jpg ya ini saya hilangin aja dulu ya nah untuk file PSD nya ini hapus ya semua hapus kecuali yang layar raw dan background oh ininya nah yang ini aja udah yang ini dikasih folder foldernya namain sesuai dengan isinya ya mau huruf besar mau huruf kecil bebas backgroundnya juga kasih folder bg atau background samain ya jangan sampai beda harus sama udah tinggal di save save as lalu PSD deh yang ini ya bisa ya udah deh tinggal di di submit ke free pick atau ke microstock lainnya ya dan semoga dengan desain ini kalian bisa lolos menjadi kontributor kalau udah lolos sih bebas ya kalian mau desain vector atau apa yang penting ini untuk syarat pertama aja ya 20 desain itu lumayan berat eh latihan kali ini atau tutorial kali ini sudah selesai terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir atau loncat loncat dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam hal penyampaian tutorial tetap semangat rajin latihan sampai jumpa di tutorial tutorial berikutnya dadah